Direktur Pasca Sarjana Undiknas Universiti menyudisium 104 orang di kampus setempat. 74 orang yudisiawan dinyatakan lulus dengan predikat pujian dan 3 diantaranya menyandang gelar MBA. Direktur Pasca Sarjana Undiknas Universiti Prof. Gede Sri Dharma mengatakan, untuk pertama kalinya seremonial yudisium dilaksanakan dengan sangat sederhana demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan yudisium. Dari 104 orang calon wisudawan, 68 orang berasal dari program magister manajemen, dan 36 lainnya berasal dari magister administrasi publik. Ini dalam rangka menghadap beberapa komunikasi dan mengikuti perubahan yang terjadi. Karena kami sadar bahwa sekarang birokrasi istiap sepuluh NX tidak perlu lagi dengan selanjutnya yang begitu tinggi, dan budaya seremonial mesti harus hanya pada tempat desanya, atau hanya yang diperlukan yang penting buat mereka adalah cara wisuda dengan menggunakan toga. Sisanya kita perpendek dan kita lakukan dengan cara yang sedikit sederhana. Berdasarkan predikat kelulusan untuk program magister manajemen, sebagian calon wisudawan lulus dengan predikat dengan pujian, dan sisanya lulus dengan predikat sangat memuaskan. Tiga di antaranya dinyatakan lulus dengan menyandang gelar MBA, yaitu Niluh Sudianti, Martin Pangondian Gultom, dan Idewo Gede Radea Prana Prabawa. Sementara pada program studi administrasi publik, Dari 36 orang lulusan, 19 dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian, 16 orang dengan predikat kelulusan sangat memuaskan, dan 1 orang lulus dengan predikat memuaskan. Dari saat ini, untuk perusahaan yang berkualitas kali ini, ada indeks polisasi yang bagus, pembangunan bagus, keperluan bagus, dan dari berbagai kompisi yang berbicara, dengan dokter, dengan usaha, dan lain-lain. Tidak hanya dari satu industri ini yang mengembangkan kami. Yang paling terbaik adalah dari industri penusaha-penusaha, para industri penusaha, mereka senang belajar. Direktur Pasca Carjana Undignas University mengapresiasi yudisium kali ini, karena didominasi angkatan muda dengan rentang usia dari 20 hingga 30 tahun, sebanyak 70 orang atau 67 persen. Kondisi ini dinilai sebagai kesiapan generasi muda untuk meningkatkan kompetensi di era globalisasi. Suteja Bali TV